what's up guys welcome back to my channel Rizky Julianto oke pada kesempatan kali ini gue pengen nge-share bagaimana caranya membuat thumbnail yang bagus di video youtube jadi sebenarnya ini adalah request dari agen siapa saya lupa namanya pokoknya dia ingin tahu bagaimana cara saya membuat thumbnail yang seperti ini rrgaming ya ini channel saya yang kedua sebenarnya banyak tutorial yang ada di youtube bagaimana cara membuatnya cuma ini cuma itu kan tergantung kreasi kalian sendiri ya nah seperti thumbnail yang ini dan ini dan juga yang lainnya itu mempunyai desain yang berbeda-beda ya oke ini saya akan memulai tutorial kali ini ini tutorial untuk khusus para newbie ya saya disini menggunakan photoshop cc photoshop kreatif code yang terbaru dari adobe kalian jika versi mungkin cc 6 cc 5 atau apa mungkin pasti ada kesamaan nya jadi kalian ikutin saja oke yang pertama kalian disini klik file dan new nah disini terserah kalian akan menamakannya apa ini saya akan menamakannya adalah thumbnail oke widenya 1280px x 720px ya ini adalah resolusi rekomendasi dari youtube ya dan resolusinya 72px ini biarkan saja begini kalau modenya biarkan ini backgroundnya harus transparan ya tidak boleh berwarna transparan saja jika kalian ingin eh jika kalian sudah mengetahui bagaimana rencana kalian dalam mengedit thumbnail itu boleh saja kalian merubah cananya di ini background color ya atau ya other kalian bisa memilihnya kalau ini saya menggunakan transparan klik ok nanti akan muncul layar seperti ini dengan kotak kecil putih abu-abu yang sangat banyak yang langkah selanjutnya adalah kita membuat warnanya warna seperti ini dulu ya oke kalian bisa memilih ini namanya pen tool nah ini sesuai kreasi kalian sendiri ya kalau saya ingin mengikuti RR Gaming jadi saya hanya akan ya merubah mungkin hanya sedikit saja oke klik dari sini klik sini nah nanti dia akan muncul garis penghubung ya klik sini juga sini dan sini nah sudah seperti ini sudah nyambung ke titik awalnya klik kanan fill pack oke use color terserah kalau mau up color nah ini dia warna merah saja ya kalian klik ok oke dan oke nah akan muncul warna merah seperti ini untuk yang kedo untuk transportasinya disini ini disini nah sudah seperti ini klik delete aja tadi ya dihapus lalu bisa kalian buat lagi yang trans apa transparan seperti ini buat saja disini kalian bisa membuat layer baru disini nah sudah muncul seperti ini terserah ini kalian mau nama kenapa kalau saya biarkan saja beginilah oke setelah itu kita beri warnanya nah klik disini pilih warnanya sehingga kalian ingin warna merah juga biarkan saja klik ok jadi akan muncul seperti ini ini akan merah semua karena yang pilihannya ini jika jika kita tidak perlihatkan nah ini akan begini jadi ini akan muncul di layer 2 saja di layer 2 kalian tekan tombol CTRL dan T atau kalian juga bisa disini edit klik free transform oke klik nanti akan muncul seperti ini berikan saja begini sudah seperti ini serasa sudah cukup checklist nah sudah bagaimana cara transparannya nah begini caranya pastikan layer apa kalian klik di layer 2 ini dan ininya fill nanti nah kalian bisa terserah kalian ya nah ini warnanya sudah memudar nah sudah seperti ini dan ini terserah kalian ya ini ada satu ataupun dua ini boleh di copy saja klik kanan duplikat layer layer to copy oke nah nanti di tempat yang sama dia break saja nah kalian akan menghasilkan dua buah warna merah yang transparan oke setelah ini kalian bisa menambahkan tulisan saya tulisan rr gaming ya nah disini klik klik P oke disini horizontal tape betul kalian bisa buat disini kalian bisa tahan ataupun langsung klik eh terserah kalian sesuaikan saya disini adalah contoh riski kalian bisa sesuaikan warnanya atau font 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 ini nah sudah memilih font bisa sesuaikan juga ini juga bisa ya kreasi kalian sendiri seperti ini checklist kalian juga bisa memindahkannya di tempat kalian yang inginkan disini 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 saya ingin memilih disini saja dan untuk mempercantiknya kalian bisa meramakan disini fx ya nah klik saja kalian bisa pilih salah satu disini atau semuanya pun boleh kalian pilih option nah disini kalian bisa menambahkan berbagai macam gaya dan efek yang akan membuat teks kalian menjadi lebih indah ya lebih bagus eh kalian bisa pilih ini tuh kalian seperti ini kalian juga bisa pilih stroke nah stroke ini menambahkan seperti ini ya nah seperti itu nah ya nah seperti saja tambahin kebesar juga bisa luar dalam center bisa nah kalian bisa tambahkan inner shadow kalau kalian mau ini seperti arut cahaya ya checklist jika kalian ingin menggunakannya jangan checklist juga kalian tidak ingin menggunakan inner glow ya seperti ini kalian bisa ngotong atik sendiri di rumah ya oke satin atau ini color overlay gradient overlay ini 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 serah kalian ya atau drop shadow boleh menambahkan ini bayangan ataupun sesuai dengan arahnya bisa disesuaikan klik klik ok jika sudah lalu sebenarnya ini sudah selesai ya atau kalian juga boleh menambahkan seperti ini tulisan grand theft auto icon ya kalian bisa file open pilih open ya kalian bisa memilih ini dengan tab auto nah klik ok saja terus seperti ini tinggal di klik kiri dan drag nah letakkan disini nah seperti ini ditransform saja ya klik transfer ok bisa disesuaikan ukuran yang kalian mau atau letak yang kalian mau juga boleh disini 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 saja ok kalian bisa ini juga ya meng copy style ini kalian bisa klik disini di text nya ya klik kanan klik pilih copy layer style lalu ke klik disini layer 3 yang isinya grand theft auto sungguh ini klik kanan paste layer style nah akan muncul seperti ini ya dan akan tambah apa lagi biom ok biom nya ini close saja biom nya belum nah klik sini nah ini seperti ini ya jadi ini di drag saja ini berhubung masih ada background putih jadi kita hilangkan dulu background putihnya nah ini kalian bisa terbesar ya ukurannya nah sudah seperti ini tekan delete nah nanti akan hilang nah sudah itu klik kanan bisa lihat ok kalian juga bisa memindahkannya disini ataupun disini ataupun ya dimana saja kalian mau ya 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 disinilah saya ingin ikutkan saja disini kalian juga bisa memasternya lagi ya seperti tadi nah paste layer style ok sudah muncul dan ya kira-kira beginilah thumbnail yang cukup mudah dan simple tapi berguna untuk kalian kalian paling youtuber yang bingung untuk bagaimana cara membuat timeline yang menarik dan ya tentunya ini adalah eh belum ya karena saya belum terlalu jago untuk megang photoshop ini hanya belajar saja eh ini sudah selesai ya jika kalian ingin menambahkan bisa seperti ini contohnya file open ini akan disini eh pilih yang gambarnya eh contoh menara evil oke nah tinggalkan drag nah sudah seperti ini sudah masuk dia klik di ini saja free transform biasa menyesuaikan eh agar pas vitamin nya sesuaikan saja tapi ingat ya harus HD gambarnya agar tidak pecah juga saat di letakkan medium ini nah bisa seperti ini boleh kependulikan lebar lagi yang penting eh sebagus mungkin ya dibuatnya nah sudah seperti ini checklist saja nah untuk ini menampilkan ini ini layer lima yang berisi gambar menara evil menara evil ini diturunkan ke bawah paling bawah nah jadilah seperti ini ya itulah eh sedikit tutorial membuat thumbnail dari saya jika kalian ada kendala atau masalah tentang cara pembuatan ini kalian bisa komen di bawah kalian juga bisa komen di youtube kedua saya di rr gaming ya eh jangan lupa juga untuk like komen dan subscribe channel saya karena itu sangat berarti bagi saya sekian nama saya Rezky Julianto bye